halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi di yang saya lia menur pripon kabar ya sehat ya tulur pasti sehat nah hari ini saya mau masak kawai kuat nah ini sudah saya cuci bersih lalu saya tiriskan airnya seperti ini ya tulur ya oke dan setelah itu ini tadi saya belinya yang pink itu ya tulur bukan yang sansin jadi saya belinya ini tadi 24 dolar dapatnya segini banyak ya tulur soalnya ini tidak sansin sudah SSN itu ya tulur oke pertama ini saya mau yip dulu saya pakai siau buat yip baik kuat jangan lupa dicuci bersih terus ditiriskan ya tulur sampai airnya menetes di bawah nah lalu saya tambahkan ini ada wujufan atau merija bubuk dan setelah itu ini gula pakai gula pasir juga bisa lalu saya tambahkan ini tepung maizena oke dan setelah itu ini saya aduk sampai rata ya diaduk begini sampai rata ini buat yip baik kuatnya ya tulur ini nanti baik kuatnya saya mau masak dengan paprika ya dan bawang bombay nah seperti ini ini dimasukkan lalu diaduk sampai rata dan ini di yip sekitar 15 menit ya tulur 10-15 menit seperti ini nah ini baik kuatnya tidak ada V nya ya tulur sedikit banget itu apa gaji ini kebanyakan balong sama daging seperti ini soalnya saya mau memasak ditumis ditumis lah ditumis sama paprika oke seperti ini saya sisihkan dulu dan setelah itu saya mau raci capnya ya tulur nah ini saya siapkan mangkok kecil lalu saya tuangkan ini ada saus tiram secukupnya 1 sendok makan oke cukup dan setelah itu saya tambahkan ini ada gula pakai gula pasir sama dan setelah itu jangan lupa pakai ujufan juga di cabuk ya tulur dan setelah itu saya mau ambil ini ada tepung maizena setelah itu saya tambahkan mayau ya ini atau minyak wijen oke lalu saya mau kasih ini dimsiau atau kecap abc ya yang apa kucinnya apa kucinnya lagi loh tulur yang manis kecap abc oke dan setelah itu saya mau ambil dulu tadi saya beli ini ada tau pancong ya tulur sebentar saya ambilkan dulu tau pancongnya nah ini ada tau pancong nah ini agak pedis tapi gak terlalu pedis sedikit banget pedisnya kalau majikan ini gak suka ini tau pancong bisa gak dikasih juga gak apa-apa disekip dan kalau majikannya suka bisa ditambahkan ya tulur ya soalnya ini supaya rasanya lebih enak ya jadi bosku enak banget ini saya masakkan beberapa kali tuh jadi ini enak banget ya tulur soalnya ditambah tau pancong ini ini saya tadi ini belinya yang ini ya jili bin swes bie tolek moco iki tau pancan oke ini kalau biasa ngomong bosan ngobong bisa tau pancong nah seperti ini dikasih sedikit saja saya ambil dulu sedikit aja orang usah oke ya kalau gak ada di rumah bisa di skip ini tau pancongnya oke dan setelah itu diaduk diaduk sampai rata seperti ini nah ini mengental sudah kental seperti ini lalu saya ambil air dulu ya tulur dikasih air dikasih air biar gak terlalu kental banget air sipi uai nah oke sudah lalu diaduk sampai rata juga oke siap dan setelah itu disisihkan dulu ya tulur ini dan setelah itu saya ambil ini ada paprika tidak banyak ya tulur sedikit saja sudu cuma buat apa jenis campuran ya pewarna ini di di kulkas ada segini ya ini saya bawang bumbanya pakai yang merah ini ya tulur ini seperti bawang merah tapi besar seperti bawang bomba itu ini lebih enak rasa nih jadi ini bosku bosku suka banget yang ini bawang bawang bomba yang warna merah itu ya tulur ya lalu diiris ini paprikanya segini soalnya ini apa itu di kulkas ada segini ya saya pakai segini ya tulur gak perlu banyak sih ini segini saja sudah cukup nah kalau gak ada itu bawang bombanya yang merah itu pakai bawang bombay yang putih itu juga bisa ya tulur ya nah seperti ini dipotong oke dan setelah itu ini potong bawang bombay merahnya ya gak tahu kenapa bosku itu suka banget loh bawang ini ada yang majikannya gak suka ya kalau gak suka pakai yang putih juga bisa cerawet banget aku terus ngomong nah ini botong segini dan setelah itu jangan lupa pakai bawang bombay itu harus dibisahkan satu persatu supaya keluar rasanya hari ini ya tulur ya nah seperti ini oke tulur ya oke tulur sudah selesai lalu saya mau ambil piring dulu taruh di piring disisikan dulu ya tulur ya nah disisikan nah disisikan nah disisikan seperti ini soalnya nanti yang dimasak duluan adalah bawang bombay nya itu ya pabrikanya yang terakhir jadi saya sisihkan seperti ini biar tidak tercampur jadi satu oke dan setelah itu saya pakai bumbunya pakai jahe ya tulur nah ini jahe ini tidak saya kupas biasa lah sepenting dicuci bersih nah ini pakai tiga siung bawang putih dan juga satu bawang bawang merah lalu saya iris ini jahe nya seperti ini tipis-tipis seperti ini ya tulur ya oke dan setelah itu saya mau ambil pisau yang besar dulu mau saya geprek agak di geprek begini ya supaya keluar rasa jahe nya nah ini kalau majikan tidak suka bawang putih sama bawang merah bisa di skip ya tulur dan ini bawang putih juga di geprek dan tidak dikasih juga gak apa-apa soalnya ini cuma saya geprek supaya menghilangkan rasa amis-amisnya di iku di apa jenengnya di bayi kuat soalnya bayi kuat itu tidak sansin ya saya belinya yang es-esan itu ya tulur oke sisihkan dulu siap memasak oke dulur dan saya sudah ini panaskan wajan dan setelah itu tuang minyak secukupnya sedikit saja ngosor terlalu banyak ya minyaknya nah setelah itu masukkan bayi kuatnya nah ini caranya dimasukkan digoreng satu persatu sebegini ya tulur saya selalu kalau masak itu apapun itu walaupun ayam atau bayi kuat atau apapun itu saya masukkannya satu persatu begini cara menggorengnya tidak langsung dituangkan gitu ya tulur nah nanti airnya itu tidak usah dimasukkan di wajah nih jadi begini masukkan di tata satu persatu seperti ini ini supaya rasanya lebih enak nah ini dibuang airnya itu kasih tadi ngeyip lalu saya tambahkan ini jahe bawang putih dan juga bawang merah tadi yang sudah dikeprek nah seperti ini ini digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan ya tulur ya oke tulur dan setelah itu saya balik segini ya begini satu persatu dibalik begini ini istilahnya digoreng dulu ya tulur caranya baik kuat tepian rasanya itu lebih enak dan harum ya majikan suka soal saya juga tidak makan ini yang makan majikan jadi majikan cerene enak jadi tak jadikan konten hari ini ya tulur saya sudah masak ini beberapa kali majikan cerene enak jadi saya share di video ini dan bisa tulur-tulur share video saya ya apapun itu bisa di share di media sosial dan sampean juga boleh oke terima kasih dan setelah itu ini saya aduk-aduk begini diaduk-aduk sampe rata ditumis sampe harum soalnya kita tidak makan ya tulur maaf saya gak makan kalau yang makan bisa di bisa di icipin dulu ya jadi kalau saya gak ngicipin tapi saya kira-kira dulu bumbunya seperti apa maksudnya seberapa oke dan setelah itu saya tambahkan air segini ya tulur airnya secukupnya lalu ditutup dimasak dulu nah ini dimasak dulu ini sampe nanti gak ada airnya ya tulur kuahnya sudah meresap di dagingnya dulu di dagingnya itu maaf keliru-keliru langsung oke dan ini sudah gak ada kuahnya ya tulur nah ini saya begini soalnya ini bayi kuatnya bukan yang buat setim jadi kalau beli bayi kuat ada dua ya tulur ada yang buat setim itu lebih empuk ikut cepet banget masak ya dan ini yang buat man itu ya tulur jadi agak lama dikit masak ya nah ini lalu saya tambahkan ini bawang bumbunya tadi yang warnanya merah dimasukkan begini lalu ditumis-tumis ini sampe harum ya tulur ya ini bumbunya bisa disesuaikan selera majikan ya tulur soalnya setiap majikan tidak sama oke dan ini saya lihat sudah empuk bayi kuatnya ya tulur ya seperti ini ini bisa dilihat dulu bayi kuatnya sudah empuk atau belum kalau sudah empuk itu baru saya masukkan pabrikanya kalau belum empuk jangan dimasukkan dulu pabrikanya dimasak dulu jadi majikan itu kadang ada yang suka asin ada yang tidak suka asin ya tulur nah ini langsung saya tuangkan capnya ini ya soalnya ada majikan yang suka hou hou mie maksudnya dia ini kebiasaan makan makanan di restoran di luar itu harus say hou mie ada yang juga yang damti maksudnya tidak terlalu asin banget gitu ya tulur oke dan setelah itu saya tuangkan ini pabrikanya maaf banyak ngomong ya bu bang hari ini banyak ngomong oke dan setelah itu ini diaduk-aduk dimasak dulu sampai pabrikanya matang tapi jangan terlalu lembek ya pabrikanya seharus pabrikanya itu makannya masih keras yak yak seperti itu ya tulur nah pokoknya dimasak wow jangan terlalu lembek pois ya setelah matang gitu ya pabrikanya soalnya pabrikanya itu mentah aja kita sudah bisa dimakan yang seperti ini dimasak sebentar saja diaduk-aduk ini hampir matang ya tulur nah ditemis-temis sampai nggak ada airnya nggak ada kuahnya ini soalnya penyajiannya seperti di jauh itu gitu gitu ya oke dulur setelah itu saya matikan kompornya lalu saya ambil piring dulu ya dulur ya nah seperti ini ini sudah matang siap dikacikan taruh di piring oke dulur siap di taruh di piring seperti ini sesuai selera cara menatanya di piring apa sesuai selera ya dulur maka selan dulur yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu dukung terus channelku ini ya supaya aku tetap bisa semangat berbagi menu-menu masakan yang baru-baru lagi ya dulur oke terima kasih dulur selamat pencoba semoga majikan yang sangat suka seperti majikanku dan jangan lupa bisa di share ke media sosial sampai matersu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh